Persiapan pembekalan dan pelantikan pengurus umat Stasi Santu Petrus Beginilah cara kita mempersiapkan masa depan Stasi Ayaping menjadi Curi start dulu Pertanyaannya bagaimana dengan sikap seperti ini atas pelayanan gereja Kemudian yang kedua Para kira-kira ini Setelah kematian, setelah keungguran dalam masalah kematian Dan kebetulan, setelah kemiguran, ada penghiburan Kata-dua kata tentang pembinaan hari ini Persiap untuk pelantikan pengurus Dewan Stasi Ayaping Sepata dua kata Terus terang saja kalau ini merupakan sesuatu yang luar biasa Karena memang hal-hal seperti ini Menurut pendapat saya dan pernah saya temui Belum pernah ada dilaksanakan Saya sangat berterima kasih dukung kepada Sangat berterima kasih kepada semua tim Semua teman-teman Dan terlebih-lebih pastur dan trater pada hari ini yang punya kesempatan Hadir di tempat kami disini Oke Usulannya apa? Kedepan Kayaknya memang koordinasi Antara sesama di justasi jadinya yang kurang Oke Pembinaan-pembinaan seperti ini Apakah harus di-stopkan atau di-teruskan? Jangan di-stop Intinya materi-materi yang masih harus dibongkar Masih kita tetap teruskan Iya tetap harus Dengan catatan Silahkan kita mempertimbangkan waktunya Lampuan pembinaan tahap keduanya berjalan Sambil penyusunan program kerja ya Kami usul juga Pak Sir Oke Nanti seiring dengan rencana kerja dari semua jejaran nanti Kami nanti akan beberapa hal yang akan kami usulkan Untuk dilakukan rekoleksi Dilaksanakan rekoleksi kembali di Stasi Ayaping Oke baik Berbanyak hal nanti Yang akan kami usulkan Ya walaupun tidak kami usulkan ini Tapi akan kami usulkan Oke Baik Terima kasih Iya Mantap Mantan ketua ya Iya Mantan ketua Mantap Sepata dua kata Tentang Pembinaan dan persiapan pelantikan pengurus baru hari ini Silahkan Terima kasih Taznama pengurus gereja Yang lama Yang sekarang sudah berganti Kebetulan pada kesempatan hari ini Sehingga kami dari pengurus lama Mengucapkan terima kasih untuk kita semua Terutama untuk Bapak ketua umat yang terpilih baru Sebagai penerus Untuk Stasi Ayaping Kerana Ayaping Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Kurang dan lebih kami mengucapkan terima kasih Untuk kita semua Kita mendengar satu wajangan dari sesepuk ada di Ayaping ini Silahkan Bapak Sepata dua kata Terima kasih kesempatan Yang kami harapkan dari pengurus Terima kasih kepada pengurus lama Dan kami harapkan kepada pengurus baru nantinya akan terjadi satu kerjasama yang baik Sementara tentang pengurus dan kemudian pelayanan kepada umat yang lebih baik lagi Terima kasih Oke terima kasih Bapak Satu dua patah kata dari Katekis Tentang pertemuan kita singkat hari ini Pernama bagus dan semangat Yang kedua bahwa Ada peremajaan pengurus Dan juga ingat bahwa gereja itu Seperti Bahtera mengerungi jaman Dia mengikuti perkembangan jaman Yang semakin Mendekati kepada Yesus itu sendiri Jadi kita berjuang untuk itu Bagaimana Bahtera ini kita mau dibawa Tapi tetap Yesus lah Sebagai Kumpas Keduman Nahkodanya ya Nahkodanya Yesus Jangan lupa itu Pas Oke semangat Pak Oke semangat Waju terus misi gereja Misi gereja Maju terus Selamat Demi kemuliaan Allah Demi keselamatan jiwa-jiwa Demi kebaikan sesama Itu disini saya Pastor Gedi Ya kan? Yes Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati